Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru hebat, salam guru pembelajar Bapak ibu semuanya, kembali lagi bersama saya Intro permana, seperti biasa saya akan berbagi tentang education dan pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang Retro Talk Games Namun sebelumnya, Bapak ibu, sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan Bagaimana kita masuk akun ke Teams, kemudian membuat kelas, kemudian mengelola kelas Dan saya memperkenalkan fitur-fitur tentang Teams Nah, pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat absensi atau daftar hadir di dalam Teams Baik Bapak ibu semuanya, sebelum kita mulai tutorial Jika Bapak ibu belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu Demi berkembangnya channel YouTube ini Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat tutorial berikut ini Selamat banyak sijar Baik Bapak ibu semuanya, langkah pertama, kita berarti masuk ke Microsoft Teams Nah, Bapak ibu sudah tampil, tampilan tipsnya Perlu diketahui oleh Bapak ibu semuanya Bapak ibu masuk ke Teams, bisa melalui aplikasi desktop atau bisa melalui web Nah, di sini saya menggunakan aplikasi desktop ya Bapak ibu Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan membuat absensi kelas per kelas Jadi, nanti akan tampil ke data analitiknya Namun memang ini juga bisa digunakan untuk absensi atau daftar hadir untuk semua kelas Tapi, supaya saya, apa namanya, supaya terlihat, tersusun rapi Supaya langsung terekap, saya buatnya per kelas Tapi, sebelumnya, Bapak ibu silakan boleh membuat channel kelas terlebih dahulu Nah, nanti tinggal klik di sini Kemudian, add channel Nah, nanti tinggal tulis saja Oke, dan di sini saya sudah buat Contoh saya ambil di kelas sebelah semifas satu ya Saya buka di sini kelasnya Nah, kemudian Untuk membuat absensi, tinggal di sini di paling bawah klik titik tiga Oke, Bapak ibu Kemudian klik form Nah, di sini sudah tampil ya, Bapak ibu ya Untuk formnya Nah, di sini untuk pertanyaan Kita tulis, kita ganti Kita klik daftar Kit Kita tulis, kita ganti Kita tulis Kemudian untuk opsinya Kemudian untuk opsinya Kita tulis, hadir Kemudian, syafir Kemudian, syafir Di sini kita, kalau kita tidak klik Anak hanya satu kali saja Ya, ini kita klik, Bapak ibu Berarti anak bisa Tiga kali penyesua Ya, saya anjurkan satu kali saja Kemudian, berikutnya Oke, syafir Oke, syafir Nah, pas ibu di sini sudah tampil Di sini adalah pertanyaannya Ya, nanti anak bisa diisi di bagian ini Nah, untuk yang di bawah ini adalah Data analitisnya Analitisnya Nanti di sini akan tertawa Data presentasi Supaya hadir Biasa sakit Atau yang kecil Jadi, di sini langsung ter-cover semuanya Jadi, ini sudah selesai Ya, Bapak ibu Sangat jatuh sekali Dan sangat mudah Nah, misalkan saya ambil contoh ya Ini ter-satu yang kemarin saya sudah buat Nah, di sini Bapak ibu Ya, jadi di sini sudah ada Sudah ada Langsung di rekapitulasinya Nah, yang hadir Karena ini saya contoh Nah, yang hadir Di sini ada yang minus dua orang Kemudian dua orang Yang sakitnya Yang izinnya Dua orang Bagaimana? Supaya kita mengetahui Siapa-siapa saja ya Siswa yang hadir Yang sakit dan izin Untuk mengetahui ini Bapak ibu bisa masuk ke Form ya Form-kosoform Nah, untuk masuknya kita buka web Nah, untuk mengetahui ini kita masuk ke form office Di dalam form office ini Nanti di sini akan ditampilkan Seperti Google Form Nah, di sini ditampilkan Ada yang ini yang sudah pernah kita buat Misalkan tadi data hari yang sudah saya buat ya Bapak ibu ya Nah, ini tadi yang baru saya buat Jadi ada respon Nah, untuk yang tadi Ya, ini yang Ini sudah ada Kita buat Ini contoh Misalkan Disini sudah tampil Bapak ibu Untuk mengetahui Kita klik Tespa Baik Bapak ibu Untuk lebih jelas Siapa-siapa yang Tidak hadir Sakit, izin Nah, di sini ada Diagramnya Untuk lebih jelasnya Tinggal klik More detail Di sini Sudah terrekap Semua siswa Bapak ibu ya Yang pertemuannya Nah, jika lo memang Bapak ibu mau Misalkan Per Apa namanya Perangkatan Kelas 11 semuanya Bisa saja Ya, tidak masalah Ini saya buat Per Apa namanya Per Per Kelas ya Nah, kemudian Lepak ibu Untuk Bisa melihatnya Kita juga bisa Membuka dengan Di Excel Kita klik saja Di sini Nah, ini otomatis Sudah terdownload Dari kak ibu ya Jadi, nanti rekapan itu Sudah terdownload Otomatis Di Excel Oke, kepingin semuanya Itu yang bisa Saya Sampaikan Semoga Beropat Sudah lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya